Kita balik ke Kota Bandung, memisah sejumlah korban nasabah kooperasi BMT Istiqoma menuntut kejelasan kasus penipuan yang dilakukan BMT Istiqoma Tanjung Sari Sumedang ke Mapolda, Jawa Barat. Akibat penipuan tersebut, para nasabah dirugikan hingga 3 miliar rupiah. Kasus penipuan berkedok kooperasi kembali terjadi di Jawa Barat. Kini penipuan menimpa warga Tanjung Sari Kabupaten Sumedang yang merupakan korban penipuan sebuah kooperasi BMT Syariah. Para nasabah yang kebanyakan merupakan pedagang pasar Tanjung Sari pun berunjuk rasa di depan Mapolda, Jabar, Jalan Sukarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat Siang. Para nasabah meminta kejelasan terkait dugaan penipuan yang dilakukan pengelola BMT Istiqoma. Hingga saat ini total kerugian para nasabah mencapai 3 miliar rupiah. Menurut koordinator aksi, Deden, nasabah meminta kooperasi BMT Istiqoma mengembalikan uang kepada para pedagang. Para pedagang meminta Kapolda Jawa Barat mengusutuntas kasus penipuan tersebut. Aliansi peduli pengelola BMT Syariah, kami prihatin. Aksi prihatin atas malatnya, kita sebanggelam, berkedok impestasi dan kooperasi. Belum selesai dalam kasus dan benak pikiran kita, kasus SBL yang ditangani oleh Kolda Jabar yang banyak mengakibatkan kerugian nasabah. Nasabah yang berharap ingin untuk mengumroh, pada akhirnya harus kandas. Terakhir kami menerima dan bukti-buki, kami persiapkan hasil pantauan dari tim kami peduli masyarakat konsumen, nasabah yang menjadi korban raibnya, dana tumbuh, tabungan, kooperasi BMT yang berkedok kooperasi. Setelah beraksi, pengunjuk rasa pun membubarkan diri dengan tertib. Namun, masa akan berunjuk rasa kembali jika tidak ada tanggapan dari pihak kooperasi maupun kasusnya tak segera diusut Polda Jabar.